Halo selamat menikmati, jumpa lagi dengan Chris Petriptor disini Biarapun kalian berada, kalian berada di kondisi yang take back aja Oke, pada kesempatan kali ini gue mau bahas koin yang juga cukup menarik Dan dari, kalau misalnya kalian lihat Twitternya CEO-nya Flux Atau beberapa team developer-nya Flux Dia lumayan ngata-ngatain si Ethereum ya Dia ngomong kayak kita siap terima semua miners Kita siap tangkap semua minersnya Jadi ayo pindah ke Flux Terus juga dia kasih Ya lucu-lucu lah sebenernya sih Lebih kayak kemim aja sih Dia kasih mimim soal Ethereum yang mau merge ya Nanti sekitar tanggal 10 September atau tanggal 15 Nah jadi, apa sih koin Flux itu kok Dia di-hype ya Jadi banyak sebenernya yang hype Jadi kayak banyak miners-miners tuh Yang di Youtube gitu ya Kayak Red Panda atau Fobies Minor gitu-gitu Atau DJ Mice yang kayak udah sering teleponan gitu sama si Zoom call lah ya Sama si CEO dari Flux ini Jadi dia jelasin apa Big picture-nya ya, gambar besarnya, gambarannya apa aja gitu Flux Nah jadi disini udah gue reset dan udah gue rangkum Kayak poin-poinnya gitu Flux itu jadi gimana aja sih Nah jadi Yang pertama Yang pertama gue mau kasih tau dulu Kalau Flux itu belum di-listing di Indodax Ya tapi ada di Tokocrypto Tapi sekalian ada di Tokocrypto juga Dia masih belum dalam bentuk BIDR Masih dalam bentuk BUSD Ataupun USBT Ya jadi Belum intinya sih belum di-listing di Koi di exchange-nya Indonesia nih Dan disini sih gue gak kulit dalam-dalamnya Kayak kenapa Flux belum di-listing ya Jadi kayak memang Kalau itu kayaknya lebih kepilihan exchange-nya masing-masing Kayak sekedar Kayak ergo ataupun raven Ini juga Kalau di web di exchange-nya di luar juga Banyakan belum di-listing Cuma ya Ini gak red flag kok Menurut gue ya Jadi coba kita gali lagi lebih dalam Jadi Flux ini dia tuh punya ide Dimana tuh Orang itu bisa mining Flux Tanpa perlu VGA Ya Perlu mining rig Perlu Ya Jadi semua Rakitan komputer Yang didedikasikan untuk Melakukan Perhitungan algoritma Demi mendapatkan sebuah koin Kita sebut itu adalah mining rig Jadi mining rignya apa Mining rig dia tuh gak perlu VGA Jadi kalau misalnya kalian Nanti gue link di bawah Videonya chanxinxd Jadi kayak lu tuh bikin semacam Dedikasi server gitu loh Jadi Tapi ini Cuma membutuhkan sebuah chip Terus Di dalamnya algonya juga Lu tinggal masukin kernel Linux Dia tuh bisa langsung Apa namanya Mining gitu loh Jadi gak Jadi memang dia itu bikin Semacam 50-50 50% proof of work Atau POW Dan 50% yang lagi adalah Orang-orang yang mau running Nodes Dan itu Jauh lebih murah Daripada lu bikin Mining rig Nah tapi disini ada Semacam Tapi nya Jadi tapi nya Kalau misalnya kalian mau running Nodes Atau semacam bikin server Untuk Untuk menghasilkan koin Flux Itu kalian harus Membeli Koin token-tokennya Si Flux itu Dan ada 3 pilihan Ada Cumulus Nimbus Dan Stratus Nah disini tuh Semacam kayak kalian Disuruh taruh Kolateral lah Semacam disuruh taruh DP Untuk kalian tuh Serius kalian mau Running notes nya Jadi running notes itu Semacam Dengan menggunakan koin ini Jadi dengan menggunakan algo Algo dari koin yang udah kita beli Dia itu akan melakukan running notes Untuk memaingin gitu loh Sama prosesnya dia juga Setiap Setiap hari juga dia bakal ada Dapat koin Terus nanti dia bakal Saksikan lihat kalian tuh Ada dashboard nya Koin yang kalian dapetin tuh Udah seberapa gitu Sekala macem Nah Dan menurut gue Untuk Sekedar beli koinnya sih Lumayan mahal Jadi biarpun Memang lebih murah dari mining rig ya Memang lebih murah dari mining rig Tapi Sebenernya untuk Kolateral Untuk menjalankan notes nya itu Untuk level pertamanya Jadi level yang paling murah itu Ada di Cumulus Dan itu membutuhkan 1000 flux 1000 flux coin Terakhir gue cek 1 flux itu adalah 1 dolar Jadi untuk jalanin Cumulus Kalau kita rupiah Berarti kita butuh Sekitar 15 juta Untuk beli koinnya dulu Baru sisanya itu Running notes nya gitu Jadi baru kita server nya gitu Case nya apa gitu Apa aja gitu Yang kita butuhin Jadi Tapi untuk Hardware nya sih Itu murah Jadi disini kayaknya Lebih mahal di Beli koinnya dulu Dan menurut gue Ini juga harganya 1 flux itu 1 dolar Itu harganya udah lumayan Jatuh ya Udah lumayan turun lah Karena terakhir kali Gue bikin video ini Flux itu ada di 3,33 dolar Sekarang harganya udah di 1 dolar Jadi kalau misalnya Kalian mau ranin Flux notes Ya bikin rig Tanpa perlu VGA Kalian boleh mulai Dari Cumulus Dan langsung aja Beli koinnya Karena koinnya ini Juga udah murah Jadi udah jatuh Harganya dari 3 dolar Terus sekarang udah 3 dolar Oke Terus Tutorialnya bisa kalian lihat Di Champ Chance XD Nanti gue taruh di bawah linknya Nah Terus Kontranya apa Jadi kalau kontranya Si Katanya lebih panas Dari memaini Ethereum Ya jadi Untuk VGA Paling Efektif ya Kayak semacam 3060 Jadi 3060 Atau 3070 Beberapa Miners-miners Youtuber gitu Yang sempat udah coba Dan itu Jatuhnya jadi Lebih panas Daripada Mining Ethereum Nah Kalau gitu VGA apa nih Yang lebih efektif Untuk memaini Si Flux Seandainya kalian mau Mining Via Proof of Work Bukan via notes Itu adalah Di 2060 2060 S 2060 regular Itu sangat efektif Untuk melakukan Mining Flux Panasnya Lebih terkontrol Listrik yang dipakai Juga lebih efisiensi Lebih efisien Yang keluar Gitu Nah terus Pro Pro-nya apa Jadi Pro-nya adalah Sama-sama Koin yang lagi hot Sama kayak Reven Jadi Mungkin juga Karena marketingnya Si Flux ini bagus Jadi dia Reven Pas lagi Reven Juga lagi naik Si Flux juga naik Si EO-nya juga rajin Kesana kemari Untuk kasih Statement Kasih dukungan Untuk para miners Jadi menurut gue Itu juga Menjadi nilai lebih Nah terus Pembagian antara 50% miner Dan 50% Notes Menurut gue Itu juga Menurut gue Salah satu Keypoint Atau kunci Yang bagus Menurut gue Untuk Berarti dia tuh serius Untuk Si Siapa Flux ini tuh Tetap di proof of work Dia tuh Nggak mau Kayak Ethereum Tindah tiba-tiba Ke proof of stake Gitu Atau Stacking Jadi kan Karena Sebenarnya Dunia Stacking Itu tuh Kalau kita Bilangkan Itu kan Hampir Seperti Sentralized Dikunci Duitnya Disuruh Deposito Gitu Segala macem Nah Si Flux ini Dia nggak mau Kayak gitu Dia bilang Kita dedikasikan Flux itu Untuk para proof of work Dan untuk Notes Tetapi Ada aja Sebenarnya Yang kayak Beberapa orang Dari sumber-sumber Yang gue baca Nanti gue link juga Sumber-sumbernya Merasa Sebenarnya Flux itu juga Sentralized Jadi pada dasarnya Biarpun kita Bisa bikin Depts gitu ya Desentrali Aplikasi di atas Smart contractnya Flux Tetapi Tetap aja Flux itu tuh Tetap bisa pilih-pilih Gitu Apa yang boleh keluar Dan apa yang nggak boleh keluar Jadi Memang sekedar Dari sisi Segi miningnya Bagus Tapi dari sisi Untuk orang yang Mau mendevelop Sebuah aplikasi Atau Mendevelop Apa Apapun Yang menggunakan Smart contract Smart contractnya Flux Menurut gue Itu agak kurang banget Terus abis itu Sebenarnya Selain itu juga Dia tuh Kayak running Notes itu tuh Gue rasa Gue sendiri Merasa Dia tuh mungkin Mau juga Naikin harga Tapi via Orang-orang Disuruh Pake notes Jadi memang Iming-imingnya Nggak perlu Beli VGA Tapi kan kita Harus beli Kolateralnya Jadi otomatis Kita harus beli Koinnya Nah disitu kan Kita kayak sekedar Running yang paling murah pun Itu harganya Udah 1000 Flux Nah kalau misalnya kalian Running Nimbus Itu kita butuh 12.500 Flux Dan running yang Menjalankan yang 100 Itu butuh 40.000 Flux Jadi semakin besar Disini sih Semakin besar Kalian Jalanin Servernya Eh notesnya Semakin besar kalian jalani notesnya Semakin besar juga Koin yang kalian dapatkan Nah disini Sistem pembagiannya Pokoknya 50% Proof of Work Atau main via VGA 50% nya lagi Itu dibagi 3 Di antar Cumulus 11.900 Dimana Cumulus itu Paling rendah Tetapi Kalau misalnya gue Lihat-lihat Orang lumayan banyak Yang Main main Flux Untuk Percobaan lah Untuk siap-siap Setelah Ethereum ini Post Gitu ya Setelah dia berubah Ke Proof of Stake Apakah Flux ini Menguntungkan Dan memang Kalau kita lihat dari Performa marketingnya Si Flux Dia bagus banget Dia Rajin gitu ya Yang kayak udah gue ngomong sebelumnya Dia rajin banget Dan Belakangan ini Eh justru karena dia rajin marketing Justru kita harus lebih mantau Karena Kalau amin jenis saya gue bilang jujur Belakangan ini tiba-tiba Koin Neoksa Itu tiba-tiba Hampir semua Youtuber miner Yang gue nonton Sebutlah Red Panda Hobbies Camcins Atau Red Fox Gitu-gitu Mereka tuh Tiba-tiba aja Kayak Kasih Neoksa tuh Sebuah Good input ya Sebenernya Cam input bagus Jadi kan semakin Kayak orang-orang bisa terjebak Gitu loh Kalau misalnya di hal-hal kayak gitu Tapi Ada bagus juga kalian melakukan Riset lebih dalam lagi ya Ini sih gue Cuma pendapat pribadi Gue belum Riset tuh Neoksa tuh kayak gimana Ataupun dia dicat kayak gimana Karena Gue sendiri juga Baru Lihat Sekedar Lihat-lihat Dari berita yang ada Paling video kali ini Gitu dulu Sobat miners Kalau kalian suka Channel gue Boleh subscribe Kalau kalian suka sama video ini Tentang flux Untuk kalian butuh pembahasan lebih lanjut Boleh komen di bawah Dan boleh di like video ini Tampak ketemu di video selanjutnya Mayners Bye-bye Mayners